Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tebu mengaku sekitar 600 suku anak dalam terdata dalam pilkada untuk pilkada 2020 namun yang mempunyai hak pilih hanya sekitar 282 saja sedangkan sisanya 318 orang belum masuk ke dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Hasil pendataan yang dilakukan KPU sudah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk ditindaklanjuti penerbitan dokumen seperti KTP Elektronik. SAD yang belum terdata dalam DPS masih ada peluang masuk daftar pemilih seperti DPS hasil perbaikan, DPTB, dan lainnya. Insya Allah Alhamdulillah yang sudah punya NIC NKK itu sudah kita masukkan menjadi di dalam DPS kita. Yang belum itu sudah kita antar ke Capil kita melihat apakah mereka sudah direkam atau belum. Kalau seandainya mereka sudah direkam akan kita masukkan dan kalau belum direkam kita dorong Capil untuk merekam supaya mereka terjaga, terlindungi hak pilih.